Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syarat bergabung dengan umat Islam yang terbaik, Amar Ma'ruf Nahimungkar. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syarat orang dikatakan sebagai umat Islam yang terbaik ketika di Amar Ma'ruf Nahimungkar. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Jadi apapun ajakan kita yang isinya ajaran agama, itu ucapan terbaik. Fusilat 33 Siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Ngajak orang sholat, ngajak orang berpuasa, ngajak orang ngaji, ngajak. Ajak bu, jangan gak diajak. Setiap mau berangkat nih, subhanallah bu, ya ada seorang ikhwan akhwat nih, suami istri bu. Bukan orang yang kaya mereka ini. Saya tidak mensucikan siapapun, tapi sebagai ibroh aja. Ini berdua suami istri, bukan orang kaya. Bahkan mungkin cenderung, ya orang yang sederhana gitu ya. Ngontrak di rumah yang mungkin harga 800 ribu sebulan misalnya. Kendaraannya dua, tapi mungkin bukan kendaraan yang mewah, bukan. Tapi mereka subhanallah bu, saya dengar kabar dari sebagian ikhwan. Mereka kalau mau berangkat pengajian, gak pernah satu kendaraan tuh. Si bapak dengan motor, si ibu dengan motor. Tujuannya apa? Mereka ingin bawa siapa yang mau ngaji. Dia share itu. Sore ini ada pengajian di sini, yang mau ikut Jabri. Masya Allah. Itu naik motor loh. Ini kita naik mobil sendiri. Enggak mau ngajak orang. Ajak bu. Jemput kalau perlu. Atau kumpulkan orang di satu tempat, ngumpul di situ. Mau bazir mobil segede itu, isinya satu orang. Kalau ibu susah menjemput, janjian. Ketemu di satu tempat, ngumpul di situ, jemput. Kan bisa. Mengajak manusia kepada Allah tuh. Mengajak manusia kepada Allah, bu. Dan ketika seorang itu kita ajak, kemudian ternyata dia mendapat manfaat. Ibu dapat pahala atau tidak? Dapat, bu. Cuman masalahnya, kita ini kayaknya kurang butuh pahala kayaknya. Kita ini butuh pahala, bu. Kita ini butuh pahala. Pahala kita ini gak tahu. Kita ntar ada tanda, kita gak tahu kita. Ibu bisa bayangkannya. Kita ini, Setiap beramal, belum tentu diterima. Saya tidak mengatakan tidak diterima. Belum tentu, diterima. Setiap bertaubat, belum tentu, diterima. Apa yang mau kita sombongkan? Kenapa kita merasa cukup? Kita kalau nyari duit, gak pernah gak cukup, tuh, bu. Gak pernah kita merasa, Ah, cukup deh. Kurang, kurang, kurang. Betapa banyak orang yang merasa cukup dengan amalnya, tapi gak pernah merasa cukup dengan harta. Tidak. 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 Tidak.